Hai masnya ini takut ya semuanya susah banget sahabat ini saya pakai pancingan ini siapa tahu bisa kita pancing jika ditangkap paksa ngigit ya mereka menanti kucing-kucing kecil tak punya tempat benau hatiku terketuk melihat kesusahan mereka tak bisa kulihat mereka terlantar begitu saja kuambil mereka meski tak mudah berjuangkan cinta berikan tempat berlindung nah ini ada si Jerry Alhamdulillah setelah kemarin dia Oh saya pikir udah sekarat maurit mulutnya berbusa terus enggak bergerak dia tertidur Alhamdulillah sekarang mamnya bagus sini ada kasih kira saudaranya yang lain disono tuh lihat udah kayak gumpalan rambut si Tom di sini ada si kuning ini ini penyemperinnya ini cantik Oh nama mam kemarin itu sempat pada flu ini udah saya kasih obat si obat ini juga si kuning kemarin matanya itu ini nggak saya buatkan video kemarin matanya udah bengkak yang sebelah kiri sekarang juga sisa bengkakannya masih ada cuman udah lumayan membaik kemarin itu sempat nggak bisa ngelihat dia yang sebelah kiri itu mudah saya kasih obat Alhamdulillah lihat sahabat sahabat parutnya besar banget mamnya kuat tuh udah kayak bola basket mamnya kuat luar biasa melebihi kucing-kucing lain nah ini si Lita nih kemarin sampai ngedrop dua hari ini udah lumayan membaik dia sudah kita kasih obat cuma saudaranya yang satu lagi agak lemas dia nih tuh udah dikasih obat sih cuma enggak ceria tuh silita minum dari situ tuh udah pinter dia pupnya udah teratur terus mamnya juga disitu-situ ada sih kira tuh kira-kira-kira ini barusan saya keluar sahabat mau nanam atuk terus saya lihat di pojok tuh ada anak kucing ini mau saya lihat apakah masih ada mau saya rescue sahabat sebelum dianiaya sama orang-orang di luar itu soalnya orang-orang di sini itu kurang-kurang suka kucing nggak apa-apa lagi yang sebelah kiri saya dengan dulu nah disini ada si Lanang Unang tuh Lanang apa Unang sedang tidur ini mamnya juga bagus sedang pada tidur tadi itu kucingnya di situ sahabat ini kan saya mau nanamin katuk nih kalau sahabat lihat yang baru gabung tempat saya tuh ada cabai nih cabainya Alhamdulillah subur buahnya juga banyak tuh banyak buahnya Alhamdulillah tuh kalau masalah cabai mah nggak beli tuh panen tuh subur banget cabainya tuh ke dalam-dalam ini karena sebagian di dalam cabainya cabainya nah kalau saya pakai ini sahabat tuh pakai bekas cucian beras nah tadi waktu saya mau ke situ nyalain keran dia lari ke situ sahabat tuh atau masih ada di situ apa udah pergi coba kita lihat tuh sekiranya saya ikut nyari dia Oh belum akan dengan manusia hati-hati sahabat bisa gigit nih sudah saya siapkan wadah ini bisa kita pakai ini tetap digigituin Oh itu dia busnya di dalam tuh 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 disitu disitu di lobang ada lobang disitu sahabat ada lobang disitu sahabat sebutnya mirip si mai susah banget sahabat tuh ini saya pakai pancingan ini siapa tahu bisa kita pancing kita rescue aja kasian sahabat itu anaknya sebetulnya dua yang satu lagi nggak tahu tahu kemana tuh si kiranya minum di air kucingnya dari bawah tuh ngumpet ya Hai kayaknya udah beberapa hari dia ada disini soalnya ada bekas bau pupi si cimplungnya udah nggak ada disini udah nggak dapat makan nih udah disapi kayaknya coba kita kasih ini mau nggak susah juga dia sahabat tuh dibalik ember tuh tapi dia mencium aroma makanannya tuh saya kasih di daun pepaya tuh cium ya Oh mau deh Oh enggak jadi dia masuk lagi Aduh lumayan alot sahabat sudah habis dua camilan belum dapet juga tuh jadi dalam ya tuh Hai ini kalau ditangkap haksa ngigit ya tapi tapi mau makanannya dimakan ya tuh saya taruh di di situ tuh dimakan loh dia tuh saya kasih lagi mau dia makan tuh makan ya tuh nih ada pohon katuk sahabat tuh ini kemarin habis panen dari depan sini jadi kalau kita belanja katuk kita tanam batangnya tuh Hai ya Alhamdulillah jadi banyak katuknya Hai tuh kucingnya mau dia makan tuh saya kasih di daun lapar banget sebetulnya kucingnya tuh udah disapi dia udah nggak dapet makanan lagi dari induknya ini dikira dari tadi ngintil ya seorang panggilin tuh temennya temen barumu biar mau masuk ke dalam kasihan tuh si itu nya tuh di atas tuh 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 dia keluar ya mungkin denger induknya barusan bunyi dia tuh si kira dipinjem tuh si kira masih seneng sama anak kecil di ajak main ya sebetul digendong ya terus kira belum dapet juga sahabat nih si kira tuh dia aja main sama si dede cantik tuh kalau si kira mau seneng dia mainin anak kecil tuh tumputnya disana sahabat tuh 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 lari lagi dia lari lagi dia tuh sahabat sama si cimplung tuh yang anak si cimplung satu lagi nggak nggak tahu dia kemana satu lagi tuh jadi kemarin dia di atas-atas sana sahabat tuh di atas itu tuh si cimplungnya saya kasih makan sahabat lari lagi dia motifnya sih mirip si kira kayaknya memang si kira juga anak si cimplung nih kalau induknya mah seneng banget ini si cimplung juga nggak bisa disentuh sahabat ini jarang yang orang yang bisa nyentuh si cimplung si cimplung ini kucing eh berantem dia sama si putih kucing genteng jarang turun baik sahabat baik sahabat si kucingnya belum ketangkep nanti kalau ketangkep saya sertakan di akhir video eh kenapa si kucing ini harus ditangkep karena si ee cimplungnya itu sudah mensapih si anaknya ini bahkan anaknya terlihat kurus dan udah gitu juga si kucing ini jadi masalah dia sering naik-naik ke atas genteng jadi yang disalahin itu ya tempat ini disangka ya kucing itu kucing kucing dari rumah ini gitu bahkan sempat tempoh hari ada gedor-gedor pintu pagi-pagi buta apa namanya suruh turun kucing si cimplung itu padahal si cimplung kan bukan kucing sini kalau masalah makan memang si cimplung sering minta makan kesini tapi termasuknya si cimplung ini ya kucing jalanan gitu makanya ini saya berusaha untuk menangkap si kucing tersebut biar gak jadi masalah dan si cimplungnya juga bisa terselamatkan karena sepertinya sudah disapi sahabat sudah gak dikasih asik lagi badannya terlihat kurus satu lagi gak tau kemana baik sahabat mungkin video kali ini cukup sekian terima kasih kepada sahabat yang sudah nonton sampai akhir jangan lupa di like serta di komentar sahabat yang belum hampir jangan lupa di subscribe nyalakan tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya semoga kedepan akan semakin banyak kucing-kucing yang bisa kami kasih makan kami kasih tempat tinggal kami selamatkan dan di akhir video Kang Asep selalu berpesan mari saya ingin anak bos untuk kita menyayangi diri kita sendiri ketika tidak bisa menyayangi setidaknya jangan usah gitu saya Kang Asep berserta si cantik lara dan juga si kucing-kucing untuk diri salam untuk keluarga di rumah salam untuk anak buah anak buah di rumah saya ingin mereka pun mereka selanjutnya sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh